Bergeser ke berita pemerintahan pusat, Presiden Jokowi-Dodo atau Jokowi diagendakan melakukan sejumlah rangkaian pertemuan di Bangkok, Thailand. Dalam kesempatan itu, Jokowi mendiri konferensi tingkat tinggi atau KTT kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Mengawali kegiatannya, Jokowi akan menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru di Hotel Kim Thon Maalai, Bangkok. Selepas itu, Presiden dijadwalkan untuk menghadiri pertemuan para pemimpin ekonomi APEC ke-29, yang digelar dalam format retret di Queen Circuit National Convention Center Bangkok. Presiden juga akan menghadiri sesi dialog informal pemimpin APEC dengan undangan sejumlah pemimpin ekonomi di luar APEC yang diundang antara lain Presiden Perancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohamed Bin Salman. Selepas itu, Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral dengan Chief Executive Hong Kong. Jokowi kemudian akan mengikuti sesi makan siang pemimpin APEC bersama undangan. Selanjutnya, Kepala Negara dicadwalkan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohamed Bin Salman. Presiden kemudian akan menghadiri sesi dialog pemimpin APEC dengan ABAK atau Dewan Perasehat Bisnis APEC, dan dilanjutkan dengan mengunjungi Bio Circular Green Exhibition pada sore harinya. Jokowi juga dikedakan untuk melakukan audiensi dengan Raja Thailand di Chakri Mahaprasat Thron Hall, sebelum kemudian bertolak menuju Bandara Internasional Sufarnabhumi. Dari Thailand, Tim Liputan, Nasional TV melaporkan.